Ada sebuah asar ya Liakun li'ahadikum khib'un min amalin soleh Hendaklah salah satu diantara kalian itu Punya amalan yang dia sembunyikan Kau bicara sodakoh, gimana dia bersodakoh? Nggak ada yang tahu Dulu cicitnya Nabi SAW Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib Yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin ya Ketika dia meninggal dunia Disebutkan di pundaknya itu ada warna hitam Bekas hitam ya Ya orang nggak tahu kenapa Setelah meninggal dikuburkan Ternyata orang-orang kehilangan sodakoh malam hari Jadi dulu ada orang naruh gandum Mungkin apa Diketuk pintu rumahnya ditinggal Ya seperti itu Orang itu baru tahu bahwa hal itu amalannya Ali Ketika dia meninggal dunia Jadi nggak ada yang tahu cuman Maka usahakan kita punya amalan yang tersembunyi Nabi SAW menyebutkan ada tujuh golongan Yang akan mendapatkan naungan Di padang mahsyar itu Pada hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah Salah satunya siapa? Seorang yang bersodakoh Kemudian dia sembunyikan Sampai tangan kirinya nggak tahu Apa yang diinfakkan tangan kanannya Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatih Yang sudah beramal Yang sudah beramal tetap berdoa Apa doanya? Ya muqallibal qulub Thabbit qalbi Aladzik Wahai yang membolak-balikkan hati Tetapkan hatiku di atas agamamu Kemudian jamaah Ada sebuah doa Yang kata Nabi SAW Kalau kalian baca doa itu Insya Allah itu Syirik kecil dan besar akan Dihindarkan dari kita Apa doanya? Apa doanya yang Nabi ajarkan Agar kita terhindar dari syirik kecil dan syirik besar Intinya agar Allah menerima amalan kita Kita selamat Dari perbuatan yang membuat amalan kita ditolak Doanya Allahumma Inni a'udhu bika An usyrikabika Wa ana a'lamu Wa astaghfiruka Lima la'a'lamu Ya Allah aku berlindung kepadamu Jangan sampai aku ini Melakukan kesyirikan yang aku ketahui Dan aku memohon ampun kepadamu Dari melakukan kesyirikan yang aku gak sadari Minta terus Dan doa ini diajarkan kepada para sahabat Yang mereka orang-orang pilihan Apalagi kayak kita Makanya diantara doanya Umar Mikhattab radiyallahu anhu Beliau mengatakan Allahumma ja'al amali kullahu salihan Ya Allah jadikan semua amalku salih ya Allah Waj'alhu li wajhika khalisan Jadikan amalan ini Murni hanya untukmu ya Allah Wala taj'al li ahadin fihi syai'an Jangan sampai ada sesuatu selain engkau Di dalam amalku itu Karena Allah itu Paling tidak butuh dengan sekutu Allah yang menciptakan langit dan bumi ini Allah yang memberikan rizki kepada kita Semuanya dari Allah Kok tahu-tahu kita beramal Bukan untuk Allah gitu Kita sisipkan selain Allah Kita ingin dipuji orang Disanjung orang Kata Allah Azza wa Jal Dalam sebuah hadith kudsi Ana Ana kata Allah Aghna syuraka ani syirk Aku adalah Yang paling tidak butuh dengan sekutu Man amila amalan Ashraka fihi ma'i ghairi Taruktu huwa syirkau Barang siapa yang beramal Kemudian dia sisipkan Dalam amalan itu selain aku Maka aku tinggalkan dia dengan yang dia Sekutukan aku dengannya Maka yang pertama Usahakan kita Tidak berhenti berdoa Apalagi di akhir Jumat nih Waktu mustajabnya doa Yang kedua Menyembunyikan amalan Jadi kita perlu punya amalan Ibu-ibu yang suaminya gak tahu Anak-anaknya gak tahu Pembantunya gak tahu Hanya dia sama Allah yang tahu Mungkin Apa gak mungkin Nah Apa kira-kira amalan yang bisa disembunyikan Ibu-ibu Apa kira-kira amalan yang bisa disembunyikan Gak ada yang tahu Sedekah Mungkin Solat malam Solat malam Maka yang Nabi SAW mengatakan Rahimallahu Rajulan Allah merahmati seorang suami Suami ini Solat malam Tapi dia gak bangunkan istrinya Dia solat sendiri Dia solat dua rokaat Dua rokaat Mungkin dia solat Sebelas rokaat Setelah saya solat Baru dia bangunkan istrinya Jadi istrinya gak tahu Apa yang dikerjakan Sama Suaminya Kalau istrinya gak mau bangun Dicipratin air ya Bagaimana dia bangun Istrinya solat Ketauan sama suaminya kan Dan Allah merahmati Seorang istri Yang bangun di malam hari Solat Dia solat Gak bangunkan suaminya Setelah saya dia solat Baru dia bangunkan Suaminya Maka juga buat bapak-bapak ya Kenapa solat sunnah itu Lebih utama di rumah Daripada di masjid Karena kalau di masjid kelihatan Orang banyak Di rumah siapa yang ngeliat Maka kadang-kadang kita Kalau di masjid itu Solat lebih semangat Karena semua pada soli Soli juga kita Tapi sampai rumah Gak ada yang soli Cuma kita Kita soli Gak soli Gak soli Gak soli kadang-kadang Maka tolong Punya amalan yang tersembunyi Ada sebuah Ashar Liakun li'ahadikum Khib'un min amalin Soleh Hendaklah salah satu Di antara Punya Amalan yang dia Sembunyikan Kalau bicara Sodakoh Gimana dia bersodakoh Gak ada yang tahu Dulu Cicitnya Nabi Ali Ibn Hussein Ibn Ali Ibn Abi Talib Yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin Ketika dia meninggal dunia Disebutkan Di pundaknya itu Ada Warna hitam Bekas hitam Ada bekas hitam Ya orang gak tahu Kenapa Setelah meninggal Dikuburkan Ternyata orang-orang Kehilangan Sodakoh Malam hari Jadi dulu Ada orang Naruh Gandum Mungkin apa Diketuk pintu rumahnya Ditinggal Ya seperti itu Orang itu Baru tahu Bahwa hal itu Amalannya Ali Ketika dia meninggal dunia Jadi gak ada yang tahu Cuma Maka usahakan Kita punya Amalan yang tersembunyi Ya kita Mau riak Gimana Kalau amalan yang tersembunyi Tapi sebagian kita Masya Allah Pagi Matanya merah Kok kenapa Kok kayak sakit Gitu ya Oh iya Tadi malam Habis soli malam Gitu orang Gimana dia Menyembunyikan Amalnya Dia ceritakan Kepada orang Ibadah Umroh Itu bisa gak Disembunyikan Nah Bisa gak Orang umroh Tapi gak ada yang tahu Umroh dimana Gak bisa Anda artinya Umroh itu Ibadah Memang yang kelihatan Kita naik Pesawat Ya kelihatan Orang Kita pakai Ehrombah Kelihatan Orang Kita tawaf Kelihatan Orang Apa kita Nunggu sepi Baru kita Mau tawaf Gak ada Gitu loh Itu ibadah Kelihatan Orang Tapi bagaimana Kita Ibadah itu Tetap Jaga Hati Karena ada Orang-orang Yang Foto Di depan Kaabah Ya Kan Kaabah Eh foto Foto Padahal Dia gak doa Dia cuma Sedang Action Berdoa Kalau dulu Orang itu Riak Karena Ibadah Ini Walah Ibadah Dia Sudah 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 Benar-benar Kita itu Kalau bisa Yaudah Doa kita Gak bisa Kelihatan Orang Walaupun Kita umroh Ketahuan Orang Tapi ada Ibadah Ibadah Kita di Mekah Pun Yang gak Ketihatan Sama Orang Itu Perlu Diusahakan Ketika Nabi Menyebutkan Ada Tujuh Golongan Yang akan Mendapatkan Naungan Di padang Mahsyar Itu Pada hari Tidak ada Naungan Kecuali Nangan Allah Salah Satunya Siapa Seorang Yang bersodakoh Kemudian Dia Sembunyikan Sampai Tangan Kirinya Gak Tahu Apa Yang Diinfakan Tangan Kanan Dan khusus Buat Emak Emak Ini Harus Banyak Sodakoh Kenapa Ibu Kenapa Ibu Ibu Lebih Harus Banyak Sodakoh Sembunyi 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 Kenapa Nabi Al-Sulat Ketika Menceritakan Banyak Perempuan Masuk Neraka Perempuan Itu Punya Karakter Buruk Lupa Dengan Kebaikan Suaminya Dia Kurang Bersyukur Kata Nabi Sembunyi Sedak Nah Sedak Kalian Itu Perempuan Ngelepas Cincin Ngelepas Gelangnya Dilemparkan Kebilal Cincin Dilemparkan Ada yang Kalungnya Dilemparkan Ternyata Sedakoh Itu Memperbaiki Karakter Kita Tapi Sedakoh Yang Ikhlas Gak Perlu Diceritakan Anda Bantu Fulan Oh Gak Perlu Coba Usahakan Punya Sodako Yang Memang Suami Pun Gak Tau Sekarang Mudah Sodako Gak Ketauan Orang Itu Mudah Dengan Cara Apa Transfer Sekarang Ini Transfer Tanpa Konfirmasi Kalau Kalau Memang Rekening Sudah Benar Rekening Sodako Soalnya Kalau Rekening Umum Harus Konfirmasi Afon Kirim Buat Mesjid Akhirnya Mereka Jadi Tau Tapi Ada Memang Rekening Sodako Ini Rekening Buat Bangun Mesjid Yang Masuk Masjid Ya Udah Kirim Istri Gak Tau Anak Gak Tau Suami Gak Tau Bener Bener Kita Berusaha Punya Amalan Yang Orang Jaga Amalan Kita Dan Ikhlas Kita Itu Perlu Melihat Orang Orang Yang Lebih Soleh Dari Kita Baca Bagaimana Ibadahnya Orang Orang Terdahulu Ada Orang Orang Terdahulu Itu Yang Solat Sehari 300 Rokaat Ada Yang 100 Rokaat Kok Bisa Cama Ya Dia Pemperbanyak Solat Sunnah Mutlak Emak Emak Itu Ada Yang Punya Banyak Kesiburkan Karena Anaknya Masih Kecil Tapi Ada Fase Dimana Dia Gak Punya Anak Kecil Selesai Sudah Itu Menjadi Kesempatan Baik Kalau Allah Masih Kasih Umur Sudah Waktu Dua Sali Sudah Dua Rokaat Dua Rokaat Dua Rokaat Capek Zikir Baca Istighfar Dua Rokaat Lagi Capek Dikir Terus Sudah Soli Sudah Dan Usahakan Solatnya Di tempat Yang Tidak Kelihatan Orang Solat Di masjid Itu Pahalanya Berapa Berjamaah Di masjid 27 27 Kalau Bapak Bapak Solat Di rumah Dapat Berapa Satu Kalau Mama Dapat Berapa Solat Di rumah Dapat Berapa Lebih Baik Daripada Dia Solat Di masjid Dapat 27 Ada Seorang Sahabat Namanya Ummu Humayt Sa'idi Ummu Humayt Sa'idi Ngomong Sama Nabi Ya Rasulullah Inni Uhibbus Solata Ma'ak Dia Ya Rasulullah Aku itu Ingin Aku suka Solat Bersamamu Ya Rasulullah Kata Nabi Assalam Qad Alimtu Annaki Tuhibbin Solata Ma'i Aku tahu Kau Suka Solat Bermakmum Bersamaku Di masjid Nabawi Tapi Solatmu Di kamar Tidurmu Itu Lebih baik Daripada Solatmu Di rumah Jadi Solat Di kamar Tidur Apalagi Di kamar Tidur Ada Namanya Mekhda Mekhda Itu Kayak Gudang Kecil Solatmu Disitu Lebih baik Daripada Solatmu Di kamar Tidur Dan Solatmu Di kamar Tidur Lebih baik Daripada Solatmu Di ruang Tamuz Di ruang Rumah Yang lebih Luas Dan Solatmu Di masjid Kampung Di rumah Lebih baik Daripada Solatmu Di masjid Kampung Dan Solatmu Di masjid Kampung Lebih baik Daripada Solatmu Di masjid Nabawi Bayangin Akhirnya Umuh Humed Ini Minta Dibikinkan Musola Di pojok Rumahnya Yang paling Gelap Yang paling Tidak Kelihatan Disitu Dia beribadah Sampai Mati Gak Pernah lagi Dia ke masjid Padahal Solat di masjid Gak Dilarang Tapi Kalau bicara Lebih baik Artinya Lebih tersembunyi Kalau Solat Kalau sekarang Alhamdulillah Mungkin di kamar Tidur Kemudian ada Kadangkala Beberapa kamar Tidur itu luas Ada ruangan lagi Yang tersembunyi Yaudah Bikin musola Itu bukan yang Kelihatan orang Kadangkala Kan perempuan Bikin musola Di rumah Tapi kelihatan Pembantu Kelihatan tamu Kelihatan sahabat Kelihatan kita Ibadah disitu Boleh Boleh Tapi Kalau kita Pilih tempat Yang lebih Tersembunyi Itu lebih Baik Udah Nggak ada yang tahu Di kamar itu Kunci kamarnya Di pojokan Solat Sudah disitu Pas keluar kamar Mama dari mana Habis solat Habis soli Lui nggak perlu cerita Habis soli Udah solatnya tersembunyi Cerita lagi sama orang Ada urusan Di kamar Jadi ada kondisi Kita benar-benar Menyembunyikan Amalan kita Tadi kita belajar Kita baca Cerita-cerita Ulama-ulama terdahulu Ada kisah Seorang wanita Yang diperkosa Ketika dia Perkosa Dia itu Membakar Tangannya Dengan lilin Dalam kondisi Dia mungkin Diikat Tapi dia masih Bisa Membakar Jarinya Yang memperkosa Itu Heran Kenapa Engkau lakukan itu Iya Aku takut Ketika engkau Menggauliku Aku merasakan Kenikmatan Yang nanti Aku diadab Sama Allah Maka biar Tanganku ini Menjadi saksi juga Kalau aku tidak Menginginkan Ini terjadi Sampai seperti itu Maka kita Kalau kumpul Kalau kumpul Sama orang-orang Yang dibawa kita Kita merasa Oh anak lebih baik Dari fulana Anak lebih asan Dari fulana Jangan Baca sejarah Baca kisah-kisah Para sahabat Bagaimana ibadah mereka Aisyah itu Janda Sejak umur 17 tahun Sudah jadi janda Dia meninggal Umur 64 Kalau kumpul Lupa Berapa lama Dia menjadi janda Dan istri-istri Nabi itu Tidak boleh Nikah lagi Aisyah itu Ibadahnya Puasanya Aisyah itu Puasa Dahr Cuma Idul Fitri Dia tidak puasa Idul Adha Dia tidak puasa Ayam Tashyik Dia tidak puasa Tapi sepanjang tahun Dia puasa Bagaimana menjaga Syahwatnya Istri Nabi Jadi di uji Sama Allah Dan Aisyah itu Kalau punya Fulus Dia pernah Jual rumah Semua Fulusnya Disodakohkan Sama Aisyah Maka Kalau kita Sodakoh Merasa Sudah banyak Tolong Ketika kita Merasa Sodakoh Banyak itu Bandingkan Dengan yang Kita tinggalkan Karena Hitungan Pada hari Kiamat itu Hitungan Persentase Bagaimana Hitungan Persentase Nabi Al-Sulat Menyebutkan Satu dirham Bisa mengalahkan Seratus Dinar Satu dirham Bisa mengalahkan Seratus Dinar Satu dirham Itu Ya Seper Sepuluh Dinar Sebenar Seper Sepuluh Dinar Bisa mengalahkan Seratus Dinar Seratus Dinar Itu Jamaah Berapa gram Empat ratus Dua puluh Lima gram Emas Hampir setengah kilo Kira-kira sekarang Ya Lima ratus juta Mungkin Lima ratus juta Itu bisa dikalahkan Dengan yang cuma Mungkin Satu juta Bisa ngalahkan Yang lima ratus juta Sahabat Tanya Kaifah Ya Rasul Gimana ya Rasul Itu orang Hanya punya Harta Dua dirham Hartanya cuma Dua dirham Ketika dia Sodakohkan Satu dirham Berapa yang dia Sodakohkan Setengah Hartanya Cuma Lima puluh Persen Hartanya Maka Itungan pada Hari kiamat itu Bukan dengan Jumlahnya Yang sodakoh Ini Seratus Dinar Lima ratus Juta Dia sodakoh Dia punya uang Banyak di rumahnya Dia cuma Mambil sedikit Kemudian dia sodakohkan Sisanya masih banyak Maka kadangkala Kita itu Merasa Alhamdulillah Dulu anak Bisa Sodakoh cuma Seratus ribu Sekarang Alhamdulillah Bisa Sodakoh seratus juta Waktu dulu Seratus ribu Berapa uang Cuma Lima ratus ribu Dia bisa sodakoh Satus ribu Sekarang uangmu Berapa Satu M Sodakohmu berapa Seratus juta Berarti Cuma Sepuluh persen Dulu Sodakohmu Seperti itu Cuma Jadi kita harus Bener-bener Ngitung Berapa yang kita tinggalkan Berapa yang kita simpan Maka kalau kita Nggak baca sejarah Kita nggak baca Orang-orang soleh Kita merasa Sudah soleh Maka yang keempat itu Kita perlu Ini menjadi penyakit manusia Yang tadi di awal Anda sebutkan Penyakit manusia itu Sudah merasa cukup Dengan amalannya Puas Dengan kesolehannya Dengan bacaan Qurannya Dengan sholat sunnahnya Dengan puasa sunnahnya Dia merasa puas Maka ada seorang wanita Yang datang kepada Nabi SAW Ketika Dia mau pulang Nabi tanya Sama perempuan ini Adha tu zaujin anti Engkau punya suami Kata dia Iya ya Rasulullah Engkau punya suami Kaya fa anti minhu Gimana sikapmu Kepada suamimu Kira-kira ibu-ibu Kalau dikasih pertanyaan ini Jawabannya apa Bagaimana sikap ibu Kepada suami ibu Selama hidup ini Sudah berbuat baik Sudah Kayak apa Kira-kira suami ibu Nuntut ibu gak Hari kiamat nanti Kira-kira Kita kan tadi Ibu merasa sudah baik gak Sama suaminya Perasaan Ya siap Itu Itu yang anda inginkan Jadi kalau ditanya Perempuan itu Perasaan emang Enggak insyaallah Suami anda yang kurang bersyukur Ya Ini perempuan yang ditanya Sama Nabi SAW Gimana sikapmu Kepada suamimu Aku tidak pernah Menyanyakan dia Ya Rasulullah Kecuali yang Aku gak mampu Jadi dia sangat Maksimal memberikan Pelayanan kepada Suaminya Ini bahaya Apa kata Nabi SAW Kau perhatikan lagi ya Bagaimana sikapmu Kepada suamimu Karena suamimu itu Surgamu Atau nerakam Jadi kita kadang merasa Sudah Belum tentu Sudah Maka tolong Jangan merasa Sudah soleh Tadi perasaan Sudah baik Itulah Yang membuat kita Akhirnya Tidak pernah Menambah kebaikan kita Apa sih kurangnya Aku Kayaknya gak ada Ahibatifillah Ada sebuah Ungkapan ya Dari Salafusul Yang mengatakan Ada seorang Yang masuk Surga Gara-gara Dosa Dan ada Orang yang Masuk neraka Gara-gara Ketaatan dia Ini orang taat Masuk neraka Orang berbuat dosa Masuk surga Kok bisa Kalau emak menjelaskan Ini orang yang Berbuat dosa Dosa itu Selalu Menghantui dia Dia takut Ya Allah Aku berbuat dosa Kemudian dia istighfar Dia mohon ampun Dia malu Sama Allah SWT Akhirnya dosanya ini Menggiring dia Menuju ke surga Karena dia ini Jadi orang baik Tapi masih takut Sama dosanya Tapi ada orang Yang melakukan Ketaatan Kemudian dia Bangga dengan Ketaatannya Dia merasa Sudah soleh Bahkan dia Meremehkan Orang lain Akhirnya Dia masuk Neraka Gara-gara Ketaatan dia Yang dibalut Dengan uju Dan kata Nabi SAW Termasuk Yang menghancurkan Manusia itu Dia takdib Sama dirinya Ada perempuan Ada perempuan Kalau bercermin Ketawa-ketawa sendiri Ada Dia yang lihat Ya Allah Bagus banget Anak punya anunya Dia lihat Kiri kanan Ada yang bangga Sama dirinya sendiri Padahal ketika Tanya sama anaknya Nak Mama gimana Mama udah tua Tapi ketika dia Bercermin Dia merasa Masih Muda Anaknya Itulah Kadang-kadang kita Perlu Yang namanya Apa namanya Audit Auditor Eksternal Soalnya kalau kita Mengaudit diri sendiri Kadang-kadang merasa Kayaknya sudah Khoyir Ada orang yang Suka ngomongin Orang lain Tapi gak sadar Anaknya yang tahu Anaknya itu Ngomong Ustaz Anak punya abah Kayak gini Ustaz Anak punya umi Kayak gini Ustaz Gimana Ustaz Tapi dua orang ini Abah sama umi Anak Merasa gak masalah Bahkan kalau dikasih nasihat Sama anaknya Udah lah Engkau Masih bau kencur Mata apa-apa Ini bahaya sekali Dan memang Sombong itu Menolak kebenaran Dan meremehkan Orang lain Maka kita perlu Takut Yang kelima ini Kita perlu takut Amalan kita Nanti gak diterima Sama Allah Perasaan takut itu Yang membuat kita Habis sholat Baca apa Astagfirullahalai 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 Payangkan Habis sholat Istighfar Bukan habis Berbuat dosa Kalau orang Habis berbuat dosa Habis ghibahin orang Lalu Astagfirullahalai Ya pantas Dia berbuat dosa Ini habis sholat Istighfar Ini menunjukkan Bahwa kita memang Perut takut Jangan-jangan Sholatku gak diterima Sama Allah Berapa banyak Sholat kita Yang hanya Seper Sepuluh Yang diterimanya Bahkan Ada orang yang Sholat selama 60 tahun Kata Nabi S.A.W Inna Rajula Layusalli Sholata Sittina Sana Walam Tukballahu Salah Ada orang yang Sholat selama 60 tahun Satupun Sholatnya Gak ada yang Diterima Satupun Gak ada yang Diterima Kenapa Asal-asalan Dia sholat Yutimu Ruku'ahu Wala Yutimu Sujudahu Yutimu Sujudahu Wala Yutimu Ruku'ahu Sujudnya Bagus Tapi Ruku'nya Enggak Ada yang Ruku'nya Bagus Sujudnya Enggak Sempurna Yang penting Dia sholat Maka Tolong Kita Pelajari Lagi Apa Sih Syarat-syarat Agar Ibadah Kita Diterima Sama Allah Kemudian Jemaah Kita Gak perlu Sibuk Dengan Omongan Orang Orang Mau Jelekin Kita Orang Mau Menghina Kita Udah Gak usah Sibuk Sama Omongan Mereka Juga Gak perlu Bangga Dengan Pujian Orang Orang Itu Muji Kita Gak ada Gunanya Juga Pujian Yang Berguna Itu Jadi Kalau Mau Ria Ria Sama 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 Allah Jangan Sibuk Dengan Omongan Orang Kemudian Yang Selanjutnya Ingat Suatu Hari Kita Di Kuburan Sendirian Maka Gak perlu Kita Urusin Orang Gak perlu Kita Merasa Lebih Baik Dari Orang Lain Gak perlu Kita Menunggu Ucapan Jazak Allah Kher Dari Orang Lain Sudah Kita Berbuat Karena Allah Barakallahu Fik Kome Dari 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 Terima kasih.